Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran Oke, tapi sebelumnya Saya ingatkan kembali Tentang membedakan pecahan biasa dengan pecahan campuran Nah, kalau pecahan biasa Itu bentuknya seperti ini A per B Ini pecahan biasa Ini ada angka di atas, berbilang Dan ada angka di bawah, ini penyebut Ini contohnya Misalkan 1 per 2 Kemudian 3 per 4 5 per 6 Ini semuanya pecahan biasa Ada lagi pecahan campuran Kalau pecahan campuran bentuknya nanti Itu A, B per C Ada penyebutnya Kemudian ada angka di depannya Oke, contohnya misalkan 2, 1 per 2 Atau 5, 4 per 7 Nah, lain misalkan 10, 6 per 14 Ini pecahan campuran Bisa ya Membedakan pecahan campuran dengan pecahan biasa Oke, bisa ya Oke, sekarang kita langsung Ke soal Tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran Oke, kita ambil yang pertama Misalkan 5 1 per 6 Ditambah dengan 1 per 2 Sama dengan Langkah pertamanya Kita bisa merubah Pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Yaitu dengan cara 5 kali 6 30 30 ditambah 1 Berarti 31 Ini kita tulis 31 per 6 Ditambah 1 per 2 Sama dengan Langkah berikutnya Cari KPK KPK 6 dengan 2 KPK 6 dengan 2 berapa? 6 ya Oke 6, ini 6 Sama dengan Nah, untuk cara mencari KPK Bisa Dilihat Videonya Linknya Sudah kami taruh di deskripsi Jadi Ini penting ya Cara mencari FPB dan KPK Ini akan terus dipakai Nanti SMP, SMA Rakan sampai kuliah Jadi, jangan sampai Tidak bisa Oke Kalau yang belum bisa Bisa tonton video sebelumnya Linknya ada di deskripsi Oke, langkah berikutnya 6 Dibagi dengan 6 6 bagi 6 1 1 kali 31 31 Kemudian 6 Dibagi 2 3 3 kali 1 3 Kemudian Ini penyebutnya sudah sama Berarti tinggal kita tambahkan Pembilangnya 31 Dibagi 2 4 bagi 2 2 Kemudian 6 dibagi 2 3 Jadi Hasil akhirnya Yaitu 5 2 Per 3 Soal nomor 2 Soal nomor 2 Kita misalkan 2 2 per 5 3 Per 5 Sama dengan Nah, disini Penyebutnya sudah sama Kalau penyebutnya sama Tidak perlu kita cari KPK Langsung kita jumlahkan yang di atas 2 ditambah 23 Sama dengan 25 Dibagi 5 Sama dengan 25 bagi 5 Berarti 5 Bisa ya? Nah Kemudian Yang kedua Ada cara yang Lebih singkat Lebih singkatnya Kita tidak perlu merubah Pecahan campuran menjadi pecahan biasa Cukup Mengerjakannya dengan Ini sama dengan 5 Ditambah Dalam kurung Berarti Angka di depan ini Langsung kita Taruh Kita pisahkan Nah, kita tinggal menjumlahkan yang ini saja Berarti 1 per 6 Ditambah 1 per 2 Sama dengan Ini 5 Ditambah Dalam kurung Kemudian cari KPK 6 dengan 2 6 ya KPKnya Oke, kita tambahkan Ini 6 Ini 6 Kemudian 6 bagi 6 1 Kali 1 1 6 dibagi 2 3 Kali 1 Ini 3 Oke Ini sama dengan 5 5 Nah, cara ini Nah, cara ini Apa kelebihannya Kelebihannya Kita tidak melibatkan angka besar Seperti di atas ini ada Angka 31 Nanti kalau angkanya semakin besar Akan rumit Nah Kalau caranya di bawah ini Angkanya Di sekitar angka yang kecil saja Oke Seperti cara yang ini Yang nomor 2 ini Gitu juga Kalau nomor 2 ini berarti 4 4 taruh di depan Oke, kita taruh 4 di depan Ditambah Nah Yang tersisa 2 per 5 Ditambah 3 per 5 Sama dengan 4 ditambah Ini penyebutnya sudah sama Kita tambahkan langsung 2 tambah 3 5 Jadi 5 Per 5 Sama dengan 4 ditambah 5 per 5 nih Sama dengan 1 ya Kena 5 bagi 5 Jadi 1 4 tambah 1 ya 5 Hasilnya akan sama Oke Bisa ya Oke, jika ada pertanyaan Cantumkan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih